Intro Yahuuu minasan, welcome back again with Mr. K disini Eeeh, sudah sangat lama ya, kita agak berjumpa review One Punch Man Ya mau gimana lagi, Yusuke Murata-sensei progres dalam remake manga fenomenal ini ya Emang lama, terutama beliau kalau udah urusan detail dalam penggambarannya Memang sangat serius menggarapnya Jadi walau nunggu 1-2 bulan, sebenarnya it's no problem kok Karena kita mendapatkan suguhan chapter per chapter versi remake yang luar biasa penuh detail dan feel story-nya lebih wah So without contenting long-long again, let's go mawan menuju konten One Punch Man chapter terbaru ini Let's go Melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya dalam battle Tatsumaki melawan Saikos yang dibantu oleh Genos ya Kini di chapter terbaru ini, Saikos melakukan serangan beam lasernya kembali Mumpung si Genos berhasil dialihkan oleh Saikos dengan naga-naga Orochi yang menyerang Genos secara membabi buta Btw tembakan beam laser Saikos kini diarahkan langsung ke Tatsumaki yang sedang kehilangan fokusnya Tapi guys, untung saja, tiba-tiba ya Genos gercep mengambil tindakan Mengandalkan bodi baru hasil upgrade-nya ya Genos mencoba menyelamatkan Tatsumaki dengan cara membuka bagian inti perutnya Yang ternyata sudah dilengkapi persenjataan yang juga bisa mengeluarkan beam laser Genos pun langsung tancap gas mencoba menahan beam laser Saikos dengan beam laser miliknya Genos berteriak True spiral incineration cannon Dua laser beam antara Saikos dan Genos pun bertabrakan Layaknya sebuah battle kamehameha dalam dunia Dragon Ball Kedua kekuatan ini sedang diadu Manakah yang terkuat? Well, melihat Saikos yang pediakan kekuatannya guys Saikos tak merasa takut kekuatannya diadu secara frontal Karena bagi Saikos laser beamnya pasti bisa menerjang apapun Tapi sayang, kenyataan tak semudah itu Ferguson Genos sekuat tenaga berteriak Gah, muda-muda-muda-muda-muda Tiba-tiba saja laser beam Genos bertambah kuat tekanannya Laser beam Genos kini bisa menahan beam Saikos guys Cuman kelihatannya ya Genos tak bisa bertahan lama menahan beam laser Saikos Kelihatan disini dari Genos yang meminta Tatsumaki Untuk segera mengeluarkan semua pahlawan yang masih berada dalam daerah berbahaya Nah, Tatsumaki yang sadar Genos memang berniat tulus membantunya Langsung dah tak ambil pusing Dengan kekuatan Saikiknya Tatsumaki fokus memancarkan kekuatannya Agar bisa menjangkau semua orang yang ada di sekitarnya Dan sukses dah Para pahlawan kelas A sampai S Berhasil dievakuasi oleh Tatsumaki Hmm, nih loli seksi pun sangat senang Semua orang yang ada dalam jangkauannya Berhasil dikeluarkan Nah, di momen Tatsumaki merasa senang itulah Genos yang sebelumnya punya kekuatan untuk bisa menahan laser beam Saikos Tiba-tiba saja kekuatannya hilang Well, mungkin semua energi Genos habis sih Karena you know lah Genos itu bagaikan smartphone Kalau baterai habis ya Kosong melompong Gak bisa dibuat apa-apa Ya, sama lah konsepnya dengan Genos ini Kini karena kekuatan Genos tiada Saikos pun bisa melancarkan beam lasernya menuju Tatsumaki Ah, di bagian inilah Bagian paling seru antara Hot Loli dan Hot Opai dimulai Sesaat beam laser Saikos mau mengenai Genos dan Tatsumaki ya Nih Hot Loli langsung menghentikan laju beam laser Saikos dengan kekuatan saikiknya Hmm, sebelumnya ya Memang Tatsumaki kesulitan mengenjol serangan Saikos sih Cuman kali ini Tatsumaki bisa dengan mudah mengenjol serangan Saikos Karena semua korban yang ada di sekitar sini ya Baik itu dari pahlawan maupun penduduk biasa Sudah dievakuasi Jadi Hot Loli bisa fokus menghandle Saikos dengan kekuatan saikiknya Tanpa khawatir akan melukai orang lain Apalagi Saikos sebelumnya telah berani-beraninya Mengancam Tatsumaki akan menghabisi Fubuki Ya, jiwa seorang onesan yang sundiri ini jadi bangkit dong Tatapan mata bagai iblis menyelimuti Tatsumaki Konsentrasi Tatsumaki ditingkatkan ke level yang lebih gila lagi Kekuatan saikiknya pun terasa hingga jauh Mampu membuat tekanan yang begitu hebat Fubuki saja sadar Tatsumaki akan mengakhiri pertempuran ini Dan benar saja guys Hasil konsentrasi kekuatan saikik Tatsumaki Membuat Saikos tak bisa menggerakkan tubuhnya Jangankan tubuh Satu jari dari Saikos saja tak bisa digerakkan Kini Saikos benar-benar dalam bahaya Memohon pun percuma sih Karena Tatsumaki juga sudah di ujung tanduk emosinya Kedua tangannya saja sudah bergerak melakukan serangan Tapi anehnya, kok serangan Tatsumaki gak kelihatan? Well, jika hanya melihat keadaan sekitar sih gak akan terlihat Tapi kalau melihat situasi kekuatan Tatsumaki dari peta Kota Z ya Saat ini ya, seluruh Kota Z sedang dipelintir oleh Tatsumaki secara barbar Yup, sekalian gak salah dengar guys Seluruh Kota Z beserta tanah-tanahnya dan bangunannya Sedang dipelintir oleh kekuatan saikik yang luar biasa overpower Plus efeknya, Saikos pun juga ikut kena dalam pelintiran ini Membuat Saikos dan seluruh Kota Z seperti diperas habis-habisan bagaikan handuk basah Hmm, kenapa Tatsumaki sampai bertindak sejauh ini? Well, jawabannya karena fusion Orochi dan Saikos sangatlah menjengkelkan Itu loh, regenerasi tubuh Jadi ya, Hot Loli Motosin mencari semua sumber akar-akar tubuh fusion Saikos Orochi ya Di semua tempat Nah, saking banyaknya bagian akar-akar tubuh fusion Saikos Orochi ini Tatsumaki pun punya ide cemerlang Kenapa gak sekalian Kota Z aja yang dipelintir habis-habisan? Ah, sukses dah pelintiran ini membuat hujan darah monster Orochi muncrat di mana-mana Para pahlawan yang berhasil dievakuasi saja Melihat kejadian sangarnya kekuatan Tatsumaki ini Hmm, cuman menariknya ada beberapa pahlawan yang sepertinya depresi walau berhasil dievakuasi oleh Tatsumaki Misalnya, Super Aloi Daksan yang masih depresi gara-gara ucapan Garou Dan juga ada Amai Mas yang kondisinya seperti ketakutan setengah mati gara-gara ketemu monster yang gantengnya ngalai opa-opa Korea Lalu ada juga Child Emperor yang masih khawatirkan keadaan Zombie Man Eh, selain dari itu sih semuanya dalam kondisi mental tetap santui dan normal Oh iya, sampai lupa Saat moment Tatsumaki memelintir seluruh area Kota Z kayak cucian baju ya Menyebabkan gempa terjadi di mana-mana kan Bahkan gempa ini sampai dirasakan oleh trio kuculuk Yaitu Saitama, Mini Dajjal, dan Flashy Flash Nah, keadaan ini membuat Saitama langsung panik Ketakutan dan marah-marah pada Mini Dajjal Kalau gempanya gak berhenti-henti, rumah Saitama bakal hancur Parah-parah emang si butak kincelong kita ini Orang lain ketakutan dan ngawatirin nyawa mereka Eh, si butak ngawatirin tempat tinggalnya Oh iya, dalam posisi ini si Flash-Siflas juga sedang dalam kondisi gawat Karena gempa ini paling berpengaruh padanya Mengingat seluruh bagian tubuhnya, kecuali kepalanya, terjubit batu-batuan kan Oke, karena saat ini keadaan Flashy Flash dalam bayar besar Jiwa Saitama sebagai seorang pahlawan bergelora Dengan semangat 45, si butak langsung gercep menyingkirkan batu-batuan Yang menjepit Flashy Flash tanpa peduli dengan yang namanya kehatian-hatian Ya, poinnya sih, bullshit lah kalau keadaan seperti ini Prioritas barbar untuk menyelamatin Flashy Flash jadi pilihan utama Enjoy saving oke, butak? Next, kita pindah ke permukaan lagi Kini kita melihat King bersama dengan Taryo sedang menyelamatkan diri Hmm, momen ini membuat Mister keyakin kalau King memang punya hoki tingkat tinggi dah Dan adegan pindah lagi ke langit ya Dimana Tatsumaki yang menggunakan kekuatan overpower psychicnya Senyum-senyum sendiri melihat pemandangan air mancur darah monster fusion Psychos Orochi yang sangat dras Eh, tapi kayaknya gak lama lagi air mancur ini bakal kering kok Wong Tatsumaki udah seperti Super Saiyan 2 dalam mode overpower psychicnya Jadi gak sabar kan, nunggu chapter berikutnya yang gak tau dah bakal rilis kapan lagi Intinya tetap slow dan santoy mawan oke So, see you again next time Adios yi Karamello, stay safe everyone Salam, anime-nya Mugandai no chizu hiroge Hateshina ia no basho eh Let's say lontak Kauho wo agete Kauzen ni nore Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh